Halo, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Semua pasangan tentu ingin hubungannya bisa berjalan dengan mulus, hingga akhirnya berakhir di pelaminan. Rasa cinta kerap menjadi alasan seseorang untuk mengabaikan tanda-tanda buruknya hubungan. Beralasan gak siap sendiri. Padahal, memaksakan diri dalam hubungan hanya akan membawa masalah yang lebih besar di kemudian hari. Di video ini kamu akan tahu, beberapa ciri hubungan yang harus diakhiri. Yang pertama, sudah tak ada rasa saling percaya. Kamu dan pasangan sama-sama kehilangan rasa percaya antar satu sama lain. Akhirnya, kalian pun kesulitan membawa hubungan ini ke jengjang yang lebih serius karena sama-sama punya kekhawatiran yang mendalam. Pahami bahwa kepercayaan adalah hal yang penting dalam kesuksesan sebuah hubungan. Kedua, pasangan tidak jujur. Ada sebagian orang yang terbiasa mengatakan kebohongan kecil dari waktu ke waktu. Bila lama-kelamaan justru merasa nyaman dan mengatakan kebohongan yang lebih serius, kamu harus waspada. Gak ada satu orang pun yang suka dibohongi. Jatuh cinta bukanlah alasan untuk menoleransi diperlakukan dengan buruk. Kejujuran sangat penting untuk merasa dihormati dalam hubungan. Itulah sebabnya berbohong adalah tanda pasanganmu gak menghormatimu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, berbeda prinsip dan tujuan hidup. Sebenarnya ini adalah ciri paling kuat yang menandakan bahwa hubungan harus segera diakhiri. Dalam menjalankan rumah tangga kelak, sangatlah penting untuk memiliki visi-misi hidup yang sama. Tanpa kesamaan prinsip tersebut, kamu hanya akan menunda pertengkaran yang pasti akan terjadi. Memaksakannya untuk hubungan jangka panjang hanya akan menjadi bom waktu. Yang keempat, komunikasi mulai gak sehat. Komunikasi yang sehat sangat penting dalam suatu hubungan. Kurangnya komunikasi bisa merambat ke masalah lain. Kesalahpahaman kerap terjadi karena komunikasi yang buruk. Jika kamu merasa gak didengarkan, pendapatmu gak dihargai, atau merasa takut untuk mengutarakan perasaanmu, ini bisa menjadi tanda bahaya. Apalagi, bila ia menunjukkan penolakan untuk berkomunikasi. Ini bisa jadi alasan kuat untuk mengakhiri hubungan. Kelima, kamu tidak bahagia. Ciri yang tak kalah penting lainnya adalah bagaimana kamu merasa tidak bahagia dalam hubungan tersebut. Padahal, hubungan yang harmonis seharusnya bisa membuatmu merasa nyaman dan bahagia tanpa harus dipaksakan. Jika ini yang kamu rasakan, kamu berhak mencari bahagiamu yang baru. Mengakhiri sebuah hubungan memang bukanlah hal yang mudah. Namun, menjalani hubungan toksik terus-menerus juga hanya akan menyakiti dirimu sendiri dan pasangan. Itulah beberapa ciri hubungan yang harus diakhiri. Semoga kamu bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depanmu. Jika teman-teman memiliki ciri hubungan yang harus diakhiri, boleh ditambahkan dalam komentar. Mohon dukungannya. Like dan subscribe ZA Mode. Terima kasih. Terima kasih.